Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto angkat bicara soal kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap Kristalino David Ozora. Dalam keterangannya, Karyoto menolak jika polisi disebut memberi perlakuan istimewa pada Mario Dandi. Dalam keterangannya, Karyoto menyebutkan pelanggaran yang dilakukan Mario Dandi adalah pelanggaran serius. Dia melanjutkan jika pasal yang diberikan terhadap Mario Dandi ada banyak. Semua pasal akan dijatuhkan pada para pelaku meskipun dalam jumlah banyak. Hal ini menunjukkan bukti jika penyidik bekerja secara profesional. Karyoto tak akan sama sekali beri perlakuan istimewa pada Mario Dandi. Bahkan, pasal yang diberikan pada anak Rafael Aluntri Sambodo tersebut adalah pasal yang memberatkan. Karyoto menegaskan jika Mario Dandi terancam pasal hukuman berat. Ia bisa dikenai bui untuk waktu yang lama. Tak hanya untuk kasus Mario Dandi saja, polisi dan penyidik juga akan memproses laporan dari AG berkait dugaan pencabulan serta pelecehan seksual. Jika ini memang dilakukan Mario Dandi, maka ia terancam penjara di atas 10 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!